Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman Pak Koding, apa kabar, semoga dalam kondisi sehat ya. Selamat datang kembali di channel Pak Koding, ya pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan FSA ya, atau finite state automata, jadi kita kenalan dulu sebelum kita membahas lebih dalam mengenai finite state automata ini. Oke, langsung saja kita ke materinya, ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu FSA atau finite state automata? Nah, jadi finite state automata ini adalah mesin abstrak, ya. Mesin abstrak berupa sistem modal matematika dengan masukan dan keluaran diskret yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mesin abstrak ya, dikatakan mesin abstrak karena wujudnya bukan dalam bentuk mesin yang selama ini kita ketahui ya, seperti mesin mobil, mesin motor, bukan seperti itu. Tapi mesinnya ini dalam bentuk simbol gambar ya, dan nantinya mesin abstrak inilah yang akan digunakan, desainnya akan digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahasa itu dapat diterima atau tidak. Dan itu, mesin itu juga bisa digunakan untuk memproduksi sesuatu, apa istilahnya ya, tetap bahasa sesuai dengan modelnya ya, modelnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai mesin ini. Nah, mekanisme kerja FSA sendiri itu dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, dan protokol komunikasi jaringan. Ya, analisis leksikal itu salah satunya pada saat kita ini, tentu teman-teman sudah pernah membuat program sederhana ya, program menggunakan bahasa penguraman tertentu. Nah, ketika kalian menggunakan bahasa penguraman ini, ketika kalian jalankan, ini kan mesin kan hanya mengetahui bahasa mesin. Nah, sedangkan yang kita sebagai programmer ini tuliskan kodenya itu dalam bentuk bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini tidak dapat dipahami oleh mesin. Nah, jadi diperlukan penerjemah. Nah, salah satu bagian dari proses penerjemahan bahasa ini adalah analisis leksikal. Nah, di analisis leksikal, di sana nanti akan dilakukan proses penentuan, jadi seperti ini. Jadi, kode-kode yang kalian ketikan itu akan dianalisis, akan ditentukan yang mana variable, yang mana keyword, yang mana nilai, yang mana tanda baca misalnya, yang mana pokoknya semuanya, yang mana operator, dan lain-lain. Nah, itu ditentukan di analisis leksikal, ya. Jadi, itu salah satu bagiannya. Oke, mohon maaf. Oke ya, jadi penting memahami ini karena ini erat kaitannya dengan proses kompilasi. Oke, lanjut. Ya, inilah tadi yang saya maksud dengan mesinnya. Mesin otomata, mesin abstrak ini. Ini bentuknya bukan mesin sih. Ini dikatakan mesin karena dia menerima input, kemudian ada proses dan menghasilkan memberikan output. Outputnya berupa penentuan apakah satu bahasa dapat diterima atau tidak. Oke. Jadi, teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Jadi, ini adalah sebuah mesin otomata pengecek pariti ganjil. Biasa juga disebut sebagai grab transisi. Oke. Ya, pariti ganjil maksudnya jika nilai angka satunya itu ganjil, maka dia dikatakan sebagai ganjil, ya. Oke. Jadi, kalau angka satunya ada genap, berarti dia dikatakan genap. Jadi, maksudnya seperti itu. Jadi, mesin ini dapat mengecek pariti ganjil, ya. Contohnya, misalnya ada inputan seperti ini. Oh, maaf. Ada inputan seperti ini. 0, 0, maaf. 0, 0, 1. Jadi, kalau dibaca, 0, ya. 0, 1. Nah, maka dia akan berakhir di sini. Karena ini adalah final state, maka dia diterima. Karena dia diterima, maka dia dinyatakan, bukan dia ya, inputan ini dinyatakan sebagai pariti ganjil. Nah, mungkin masih bingung di situ, tapi itu sekedar contoh saja. Sekarang kita coba kenali dulu apa maksud dari gambar ini, ya, simbol-simbol ini. Nah, yang pertama, initial state ditandai dengan busur tanpa asal state, ya. Maaf, ini ada tipu lagi. Ya, jadi kalau kita lihat yang mana, di mana ada busur yang tidak memiliki asal state. Ya, yaitu yang ini. Berarti kita dapat mengidentifikasi ini adalah initial state. Jadi, event adalah initial state. Nah, lingkaran itu menyatakan state. Jadi, event ini adalah state, ini adalah state, ini adalah state, oke. Oke, aman. Kemudian, label pada lingkaran adalah nama state. Nah, ini yang dimaksud. Ini adalah labelnya, berarti ini adalah nama untuk state ini. Berarti ini adalah state, event. Sedangkan ini adalah label untuk state yang ini. Berarti nama state ini adalah state, or. Oke, aman. Kemudian, busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Jadi, event ini bisa kembali ke dirinya sendiri dan bisa ke state, or. Tergantung inputan yang diterima. Oke, kemudian label pada busur adalah simbol input. Yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud simbol input adalah ini. Ini adalah label untuk busur yang ini. Ini adalah label busur yang ini. Kemudian ini dan ini. Jadi, maksudnya seperti ini. Ketika state, event menerima input 0, maka dia akan berpindah ke state, event itu sendiri. Dan kemudian, ketika state, event ini menerima inputan 1 ini, maka dari state, event akan berpindah ke state, or. Kemudian dari state, or, jika menerima inputan 1, maka akan berpindah ke state, event. Dan jika menerima inputan 0, maka akan berpindah kembali ke state, or itu sendiri. Jadi, maksudnya seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah lingkaran ganda menyatakan final state. Nah, kalau kita lihat, satu-satunya lingkaran ganda di sini adalah yang ini. Berarti, state out adalah final state. Oke ya, saya rasa jelas ini. Oke, kemudian lanjut. Nah, pernyataan FSA, finite state otomata ini secara formal dapat dituliskan seperti ini. Jadi, FSA dinyatakan dalam 5 tupel atau M sama dengan Ki Sigma Delta, ini delta kecil ya. Ini hanya permasalahan simbol saja. Ada juga buku yang menggunakan simbol yang lain. Kemudian, ini adalah Ki 0 atau state awal ya. Ini kadang juga kita tuliskan dengan S besar ya. Kemudian, F adalah final state. Oke, jadi ini hanya permasalahan simbol saja. Jadi, Ki 0 ini ya. Ki 0 ini bisa juga ditulis, diberikan simbol sebagai S, S besar atau state awal. Oke, jadi Ki adalah himpunan state. Jadi, yang lingkaran-lingkaran tadi itu, itu adalah Ki yang merupakan himpunan state. Jadi, kalau ada 5 state, berarti ada 5 anggota dari himpunan state tersebut. Kemudian, Sigma, Sigma ini adalah himpunan simbol input. Kalau kita lihat gambar yang tadi, yang ini, berarti simbol inputnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian, Delta adalah fungsi transisi. Kemudian, Ki 0 atau S ya. Bisa saya tuliskan S besar di sini. Itu adalah state awal. Di mana, Ki 0 atau S adalah elemen dari Ki. Ya, jelas karena state awal adalah state. Nah, Ki itu adalah himpunan state. Oke. Kemudian, F adalah himpunan state akhir. Himpunan state akhir juga merupakan bagian dari Ki. Ya, oh ya, catatan di sini jumlah state akhir bisa lebih dari 1 state. Ya, boleh lebih dari 1, tergantung kebutuhan atau model yang ingin kita bangun. Contoh, mesin otomata pengecek pariti ganjil, sistem akan menerima jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Oke, jadi masih sama mesin yang tadi ini. Nah, mesin ini dapat dituliskan, Ki-nya adalah odd dan event. Ya, himpunan state ada 2 kan, odd dan event. Kemudian, sigma ini adalah himpunan simbol input, yaitu kalau kita lihat di sini hanya ada 2 jenis kan, yaitu 0 dan 1. Tidak ada simbol yang lain, berarti himpunannya adalah 0 dan 1. Seandainya di sini ada 2, berarti himpunan inputnya adalah 0, 1, 2. Oke, kemudian Ki-nya atau S ini initial state-nya adalah event. Oke ya. Kemudian final state-nya adalah odd. Nah, ini final state ini himpunan karena final state itu bisa lebih dari 1. Sedangkan fungsi transisinya dapat dituliskan seperti ini, ya. Perhatikan. Delta event, 0 sama dengan event. Artinya, ketika state event menerima inputan 0, dia ke event, ya. Event menerima inputan 0 ke event. Nah, event menerima inputan 1 ke odd. Odd menerima inputan 0 ke odd. Odd menerima inputan 1, dia ke event. Ini. Oke. Odd 1, event. Jadi, seperti itu, ya. Jadi, ini adalah fungsi transisi. Jadi, fungsi transisi, sekali lagi, contohnya, delta event, 0 sama dengan event. Artinya, ketika state event menerima inputan 0, maka kita akan berpindah dari state event kembali ke state event itu sendiri. Oke ya. Jadi, aturan ini menyesuaikan dengan model mesinnya. Oke. Nah, contoh. Bagaimana ketika mesin ini digunakan? Misalnya seperti ini. Ketika mesin ini mendapatkan inputan 1, 1, 0, 1, maka urutan state yang terjadi adalah, ya, oke, ini 1, 1, 0, 1. Ini jumlah bitnya ganjil, kan? Nah, seharusnya mesin ini bisa menerima inputan ini. Artinya, seharusnya berakhir di sini, ya. Karena suatu inputan string dikatakan dapat diterima jika berakhir di final state. Sekarang kita cek. Dari event, menerima inputan 1, saya beri tanda ya, saya silang artinya sudah dibaca. Menerima inputan 1 ke out. Oke. Sekarang, dari out, menerima inputan 1 ke event. Oke. Dari event, menerima inputan 0 ke event itu kembali. Dan dari event, menerima inputan 1 ke out. Apakah masih ada sisanya? Tidak ada lagi. Artinya, inputan prosesnya berakhir di final state. Karena berakhir di final state, berarti inputannya diterima. Ya, dengan begitu, karena diterima, maka inputan ini dapat diketahui bahwa jumlah bit satunya adalah ganjil. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh lain, misalnya. Ini adalah contoh yang tidak diterima. Misalnya, 1, 0, 1. Nah, 1, 0, 1. Berarti kita selalu mulai dari initial state. Nah, event menerima inputan 1 ke mana? Ke out. Out menerima inputan 0 ke out itu kembali. Oke. Out menerima inputan 1 ke event. Sekarang, apakah masih ada inputan? Jawabannya tidak. Karena tidak ada inputan, berarti proses berakhir di state event. Nah, state event ini bukan final state. Karena bukan final state, maka inputan string ditolak. Karena ditolak, berarti nilai bit satunya tidak ganjil atau genap. Oke, saya rasa, teman-teman, itu cukup jelas. Nah, berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA itu digelompokkan ke dalam dua jenis. Yaitu deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Untuk materi deterministic dan non-deterministic akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga tuntas. Semoga dapat tercerahkan dan dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi mengenai teori bahasa dan automata. Oh ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar mereka dapat terbantu mempelajari teori bahasa dan automata. Terima kasih, saya Kiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.